Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Alam Channel guys Ya, di depan kita adalah cupang yang bermotif batik ya Dan ini sangat langka sekali ya Baik, saya berdalam channel Di depan kita adalah ikan cupang ya Ikan cupang ini memiliki kekurangan di fisiknya guys Sahabat Alam Channel, ada yang tahu? Di mana letak kekurangannya? Oke Coba ini ya, lihat baik-baik sobat Oke Jadi, Sahabat Alam Channel bisa menebak ya Ya, ikan cupang motif batik ini mempunyai kekurangan di bagian bawah Tepatnya di depan perut, yaitu tidak mempunyai dasi guys Ya Di bawah insang terlihat polos, tidak ada dasinya Jadi untuk kekurangan ikan cupang ini memang sejak menetas ya Dari kecil memang tidak ada dasinya Oke Walaupun ikan ini tidak mempunyai dasi guys Namun ikan ini sangat menarik sekali guys Menariknya Ada pada motif Paduan warna yang mirip Ini guys Batik ya Nah Walaupun warna ikan cupang ini biru dan ada warna sedikit kuning Ikan cupang ini masuk dalam kelompok yellow koi guys Jadi Kita Menyebutnya yellow koi Walaupun warna kuningnya itu lebih sedikit Karena apa? Kuningnya ini dalam keadaan Seakan tidak ada sisi guys Jadi Ini yang menunjukkan kalau ini adalah masih golongan koi guys Dengan kepala yang moncongnya itu masih terlihat putih itu ya Putih kemerah-merahan Nah Seperti itu guys Jadi ini masuk yellow koi Walaupun warnanya ini lebih banyak birunya dan hitamnya guys ya Tapi masih masuk yellow koi Jadi untuk warna ini seperti batik ini sangat menarik sekali guys Ya Kemudian Uniknya lagi Cupang ini tidak ada dasinya guys Jadi Ini memang Saya tertarik dengan cupang ini Akhirnya saya beli Kemudian Saya akan rawat sampai besar guys Nah Ini masih kecil ya Masih size S ini ya Jadi S ini untuk ukuran guys Untuk umurnya mungkin ini sudah 3,5 atau 4 bulanan guys Ini guys Sebenarnya untuk Umur yang sekian Ini harusnya Ikan ini sudah dewasa guys Namun size-nya ini kecil ya Size S Jadi ini nanti saya akan Dungkrak dengan makanan-makanan yang Mengandung protein ya Seperti udang gitu ya Untuk mendungkrak Big size Jadi Untuk memperbesar ini ya Badanya guys Biar tidak seperti Cupang mini gitu ya Nah Nah Untuk sahabat dalam channel yang Pecinta Cupang ya Kalau mendatangi Peternak atau apa Jika memang ada Cupang-cupang yang mempunyai kelainan Jangan ragu guys Beli saja dan rawat Karena Nanti Kalau size-nya sudah besar Keunikan-keunikan ini Akan Jelas terlihat guys Ya Biarpun orang bilang Kalau Ikan ini minus Tapi buat saya ini Tidak masalah guys Yang penting ikannya itu sehat Nanti kalau sudah Size Big size ya Sudah besar Ini nanti akan terlihat Keunggulan-keunggulan Dari Ikan yang minus guys Jadi untuk sahabat dalam channel Jangan Ragu ya Hal yang unik Adalah hal yang menarik guys Oke Selamat menyaksikan Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe ya Di dalam channel Oke Lanjut guys Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe ya Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton